Untuk kalian penyuka game mihoyo pasti pernah mendengar Game bernama Eidergazer Game yang dulu pernah digadang-gadang menjadi saing game mihoyo Eidergazer juga dikenal dengan keramah temannya Terhadap pemain F2P Bagi yang sudah bermain cukup lama mungkin tahu seberapa ramah game ini Pada update kemarin ada yang cukup mau buat gue tertarik kembali memainkan game ini coy Jadi apa saja update-nya simak video berikut ini X-grade modifier Dan sigil barunya Dream Shade on the Roy Merupakan X-grade modifier baru Yang dimana skill ultimate-nya bisa dikombinasikan dengan Master Puppet atau Hades Sigil barunya The Way to Dream Meningkatkan shadow damage yang diberikan kepada seluruh anggota tim Selama beberapa detik ketika sebuah serangan mendarat dengan serangan shadow Efek dari beberapa sigil tidak dapat ditumpuk Meningkatkan serangan shadow non-drop crit rate oleh seluruh anggota tim selama beberapa detik Ketika mengurangi shadow resisten musuh Kedua adalah penyesuaian dan optimisasi regular gameplay Salah satunya adalah challenge recovering dream Kesulitan dari distorted dream stage telah dioptimisasi Dengan level kesulitan baru dan tambahan hadiah Yang terakhir yang cukup menarik perhatian adalah UI update dan PC beta client UI dan UX telah ditingkatkan Dengan interface style baru dan logic interaction dioptimalkan Sedangkan untuk tes beta drive PC Sudah dimulai sekarang Admin dapat bermain error geyser di PC So, bagaimana pendapat kalian tentang update kemarin? Bisa ditulis di kolom komentar